Hai hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Aerial Knight Never Yield masuk ke level kelima dan ini masih menjalankan hari-hari kita seperti biasa lari dari pejaran robot-robot tersebut, ya kapan tamat ya ini game ya, masih jauh lagi, level 13 ya terakhir ya yaudah kuat-kuatin, kita masuk ke game ya, yuk wuh, makin keren aja nih orang, tuh kan dalemnya putih tuh, kelihatan dikit lah, jadi gue bener gitu loh ngomongnya, kalau dia pakai baju putih level 5 tahun 2021 kan nih rilisnya kenapa nggak dia pakai musik EDM aja ya nah ini musik apa ya musik pake trompet, pake gitar, pake bass wuh, jauh sekali gue ngeliat karakternya jadi kayak inget sama Miles Morales Miles Morales eh, gue lupa lompat open 24 per 5 eh apa sih itu cuma buka 24 jam selama 5 hari doang eh, gue lupa nggak, nggak boleh tuh main yang endless, kalau lagi buat ngilangin penat seru kayaknya sih aku nggak usah kasih impresi awal lah impresi awal kalau gamenya pendek aneh jadinya eh eh eh, bingong gua pedangnya buat apa dah dia tadi, gua nggak ngerti saya diapain eh, ya gua lagi mikirin pedang malah mati itu blues nggak sih ini musik yatahnya Turun Asetnya sih sama-sama aja, banyak yang ulang ya Di setiap stage-nya itu kayak gak ada bedanya Tau-tau udah level 5 aja Kelar Masuk level 6 nih, ih naik mobil polisi Oh gue pikir game-nya kita juga main di atas mobil polisi Eh, baru juga mulai D aja lah Cedar Cedar Ngapain nih? Asset recovery Teman kayak itu Oh, enggak Ya, ya lah Oh, dia lagi Ah, salah nih gue, salah Oke, oke Gue tau dia akan begini-begini Gue terlalu fokus Sendiri Oh, no Gak mungkin kan gue ngulang-ulang disini mulu Nah, pas disini nih Gue gak tau nih kapan timing yang tepat Oke Uh, ganti-ganti dia Boleh, boleh, boleh Gue ada caranya dia loncat ya mobilnya Gak tau deh, tadi gue gak ngeliat ada Timing Masih menjadi misteri kenapa dia mobilnya bisa loncat Apa itu? Bisa double kayak gitu Oh, justru gue gak boleh lari ya Nah Oh, ada Ada itunya Tanjakannya Tak elah Gak usah lari ya Eh, maksudnya lari ya pelan-pelan aja Nah Kalau kalau lari Tadi Timingnya tabrakan kan jadi Iya Iya Fokus Sampai kapan woy Waduh, dia mau ngapain nih Oh, kita tuh Ini aset yang kabur dari Laboratorium gitu ya Makanya kita dikejar sama mobil aset recovery Ya, elah ketemu lagi The good part The good part Ih, main musik nih Kena dong Itu apa coba Eh Gue liat Ungunya Ternyata merah ya Rock and roll Random banget deh Bisa ada kayak ginian segala Pemain gitar Pake caping gak tuh Alah Hmm Minyak banget Gue mati Ah, ah, ah Makhliatan dali Giddy Ternyata merah ya Pahit Pahit Ternyata merah ya Hambi Ternyata 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 Pahit Ternyata 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 selamat menikmati oh dia ceritanya petani Jepang gitu ya tuh gitarisnya zoom juga dia nah akhirnya lama banget lanjut level 7 waduh mobilnya kok ada lagu ini gimana ini eh untung eh salah pencet gue tuh lagunya oh itu lampu ya lulus kan ini masuknya jenisnya menurut gue maaf ya kalo salah paham leh chi jenis 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 k jenis i uh i i i ini beda tadi enggak lewat situ ala nah dapet aduh hampir pentok tupala Aduh kenapa gue liatnya merah ya udah boleh ngaco Oh gue liat merah gara-gara itunya balingnya nah tuh balingnya merah tuh udah tinggal terakhir padahal eh ngulangnya dari sini dong aduh lagi-lagi kenapa sih nggak konsen nah oke oke sip kalau ini musiknya lebih ke musik-musik detektif gitu ya tadi aduh banyak sekali mati konyol gue wah ada yang sandaran tuh aduh sabar-sabar gue digas semua gas terus kita lari santai aja supaya gue masih bisa tahu apa yang dipencet kalau main pelan-pelan aman sih emang gue aja buru-buru ini dia bonus level tuh harus ngapain tahu ah dia kayak anak sekolah SMA Jakarta aja eh Indonesia aja ya oke kelihatannya kayak putih abu-abu eh gue baru nyadar kakinya oh ini dua orang yang berbeda lah kenapa gue baru nyadar ya hehehe kurang peka nih gue nih jadi tuh protagonisnya pake bajunya yang eee abu-abu yang kembaran kita yang pake pedang tadi itu yang putih menurut gue game kayak gini gak cocok pake musiknya ya 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 menurut gue game kayak gini gak cocok pake musik yang pake trompet sih nah kalo yang kayak DJ DJ nya gitu masih boleh lah masih masuk gitu ada beberapa yang ngulang terus eh kenapa gue error ya eh kenapa gue error itu buru-buru pengen nyelesaikan dah agak membosankan iya aset sama lagi ini kalau dilihat-lihat dia udah bikin berapa kali putaran ya alah pencet gue di javu ya di javu eh gue udah pencet D-nya loh padahal mobilnya tadi di dalam sekarang udah di luar pakai kita cuma going circle doang ngomong gue lagi gak vertigo nih ngomong-ngomong apa sih dari tadi ngomong tuh salah mulu otak kamu mulut gak sinkron aduh tangan juga gak sinkron heran gue mah ini lah apalagi endless ya bener-bener lu bakalan begini terus gue sih ogah kayaknya maksud gue kalau begini terus gak apa-apa tapi variatif gitu loh ini kurang variatif menurut gue aduh long banget nah ini dia nih jangan-jangan itu dia nanti jadi final bossnya yuk bisa yuk 4 level lagi ini musik-musik cocok tuh buat di mall di mana ya hotel di ball eh ball ball ballroom kok ball sih kalau di game ini kayaknya gue rasa kurang cocok kok begitu curang sekali eh kan disuruhnya kuning fokus 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 tadi udah bisa melewati ini semua jangan pencet apa-apa sampai lihat warnanya ya emang mainnya tuh harus kayak gitu gak sih gue aja yang gak sabar gitu gila ada ini lockernya banyak banget sama lagi pertama kali rilis game ini harganya sekitar 100 ribuan 150 lah kalau gue dapetin harga awal sih gue tidak akan membelinya sih harusnya menurut gue kalau harga langsung di kena azap gue ngomongin ini menurut gue sih kalau harga awal cocoknya nih game tuh 80 ribu kalau 100 ribuan menurut gue terlalu tinggi gue gak tau sih sebeluruh apa tuh outfit ya tadi ya itu dia in game purchase atau semuanya didapatkan dari mainin game aja tapi kalau misalkan ada in game purchase 100 ribu di awal sih kemahalan sih level 10 3 lagi tuh kan oh bener ini emang dia diri diri apa diri dia sendiri the battle with himself keren ya ini kenapa sih tuh loh ketangkep eh itu copyannya semua ya rambutnya sama tadi tuh eh salah untung aja eh kok kena ya sayang banget ya gara-gara widescreen pixel yang karakter ini di form version apa sih gue mau ngomong apa sih jadi gue pengen ngomong gara-gara gue maennya di widescreen kan waktu loading itu ada karakter si cowok ini tapi versi CB ya versi di form ya dan itu gak kerekam padahal lucu nanti udah gue rekam buat apa ya buat nunjukin doang pokoknya nanti kalau gue edit ada lah kenapa gue lari sih ketinggian ketinggian eh apa sih fokus mati mulu mati mulu oke sabar nah gitu dong udah ini udah lari dia udah jadi flash dia cuman tangannya kurang atas dikit aja sih harusnya gini eh harusnya sampe gini sah sah aduh gak boleh lari tuh lari lari lagi hah udah keburu bangun nih kayaknya sih iya soalnya kalau apa kalau nge-slide kalau nge-slide itu emang harus ditahan gak boleh gak boleh dilepas kalau dilepas langsung bangun lagi lari 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 ini sudah mulai tidak terlihat jepang lokasinya atau masih eh ngapain ini mana sih ini ya oh iya itunya masih kelihatan deh apartment-nya kapan loncatnya dah daset kenapa gue suka mati pas begitu karena gue lupa tekan ini nah bukan lupa tekan lupa tahan seperti tadi seperti tadi seperti tadi itu sekali itu sekali yang gak tau sih ini perasaan gue atau enggak tapi musiknya tuh gak menggugah apa perasaan gitu kayak yaudah aja lupa lagi gue tahan ayolah bentar oke kabur 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 sebenarnya kenapa gue mati sama cahaya gitu sih ini kan cahaya ultraviolet soalnya cahayanya ungu apakah kelemahan dia cahaya ultraviolet semakin sedikit sedikit ada mobil loncat malah gue hadepin semakin dikit jendela ini ya pencetannya kalau lo pilih level yang paling parah jendelanya sedikit udah dari awal 10 kelar udah widi kerocok-kerocok waduh lawan drone ke sekarang eh apa ini oh gue pikir begitu terus keder gue iya lo mampus aduh udah vertigo gue disuruh begini lagi jadi vertikal begini aduh yang ada ntar gue mual-mual seriusan begini terus aduh aduh kok mati lagi sih gak geli sih kan ada tuh game yang bisa bikin geli kalau pas loncatnya tinggi banget perlu gak sih sebenernya gue begitu aduh ngulang lagi ya lah gue pasrah aja hah kurang deket ayolah gas 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 mati mati lagi udah boleh bete ini aneh banget ini aduh angle aneh banget buat gue gak enak banget masa selama satu level begini terus sih gila sih lu kejam sih wah kacau lagian dia juga siapa kok bisa lari begini kakinya gak ada kemampuan kayak spider-man padahal aduh salah tuh berubah warna tuh dia hop apa aku jadi keinget lagu dragon ball iya begitulah ya begitulah lagi loh gua kok enggak pernah belajar lama banget turun Iya tetapi emang kelemahan gue yang tadi sih yang tempat-tempat yang kayak gini nih gue enggak tahu soalnya timingnya kayak kecil lama banget Aduh gue masih harus terus bertahan please sampai kapan Oh my god gue udah makin makin siwer gua mungkin orang yang enggak punya vertigo main game ini tuh kayak biasa aja ya tapi kalau gua aduh ada gejolak gitu sampai kapan penderitaan ini berakhir eh berlangsung berakhir sih dengan tahu gue mau ngomong apa Yes akhirnya ngasuh dulu Oke gua potong disini soalnya aneh banget sumpah di part kali ini level kali ini ya emang variatif sih sudut pandangnya tuh dibikin beda tapi sumpah bikin gua pusing jadi gua sampai ngasuh dulu untuk maininnya supaya enggak gawat masa mainin game kayak gini doang bisa muntah sih ampun dah jadi kita ketemu lagi di part selanjutnya harusnya sih part terakhir ya yang kedepannya thank you banget udah nonton bye-bye gibi mula 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 sub indo by broth3rmax